Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan, kecuali wilayah pacitan yang akan diguyur hujan ringan. Sedangkan wilayah lainnya di Jawa Timur akan bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 14 daerah, di antaranya Bangkalan, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Propolinggo, Pamekasan, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Hujan sedang akan mengguyur wilayah Sampang dan Situ Bondo. Kemudian hujan ringan akan turun di 13 daerah termasuk Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Sumeneb, dan Tuban. Pada malam hari daerah yang turun hujan ringan akan bertambah menjadi 18 daerah, di antaranya Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Propolinggo, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulung Agung. Sedangkan pada dini hari tersisa wilayah Bangkalan dan Banyuwangi saja yang masih hujan ringan. Daerah lainnya mayoritas akan berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan petir di siang hari. Pada malam hari akan berawan dan pada dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 90 persen. Sekian informasi perangkiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.